Penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi terkait aliran dana suap ke Tokpalu RAPBD 2017-2018. Kali komantan anggota DPRD Provinsi Cappi Kusnindar dipanggil untuk memberikan saksi dari para tersangko di lantai 2 gedung Mapolda Cappi, Jumat 4 Oktober. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi berkait kasus aliran dana suap ke Tokpalu RAPBD 2017-2018 di Mapolda Cappi. Kali Iko, mantan anggota DPRD Provinsi Cappi Kusnindar memenuhi panggilan KPK. Dengan menggunakan kemeja berwarna hitam, Kusnindar menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Diketahui politisi partai Nasdem, Iko telah beberapa kali menghadiri panggilan KPK. Berkait kasus RAPBD 2017-2018. Saat keluar dari ruangan pemeriksaan KPK, sekitar jam 2.55 waktu Indonesia Paran, Kusnindar mengaku datang memenuhi panggilan KPK, hanya sebagai saksi dari para dewan Provinsi Cappi yang telah ditetapkan tersangko oleh KPK. Pemeriksaan saksi terkait aliran dana suap ke Tokpalu RAPBD 2017-2018. Oleh KPK, Iko direncanakan masih akan berlangsung selama 2 hari ke depan. Asap Patahani, Cek TV, Ngabari.